Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman terdengar gak tuh takbir sudah berkumandang besok lebaran kita nah ini bos sedang membuat stok bakso ya ini untuk cadangan kalau misalnya menu lain habis dan tamunya tiba-tiba datang kita bikinkan bakso, ini kita simpan ya kita membuat 3 perempat bakso, ini ayam saja biar hemat yang penting enak dan kalau bakso tuh anaknya sukanya kayak gini nih kenyal, tuh mendul-mendul udah langsung mari kita masak membuat stok bakso ayam bahannya 750 gram ayam tanpa tulang ini sudah dipotong-potong dan disimpan di dalam kulkas jadi ini ayamnya setengah beku ya kita masukkan ke dalam chopper nah ini daging ayamnya bawa campur ya setengah kilogram daging ayam tanpa tulang bagian dada seperempat kilogram daging ayam tanpa tulang bagian paha dicampur dengan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah 5 siung bawang putih goreng, 5 siung bawang merah goreng campur dengan 2 butir telur ukuran agak besar 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh MSK atau micin setelah itu kita giling selama kurang lebih 2-3 menit jadi harus benar-benar halus lanjut masukkan 2 sendok teh lada bubuk 2 sendok teh baking powder 1 sendok teh kaldu bubuk 200 ml air dan 10 sendok makan tepung sagu tapioca setelah itu kita akan tutup dan akan kita giring lagi selama 2-3 menit jadi harus benar-benar halus itu kunci agar nanti menghasilkan adonan bakso yang kenyal tidak lembek nah ini setelah halus seperti ini teksturnya terlihat ya liat banget nah ini kita pindahkan ke dalam wadah lain lalu kita pukul-pukul seperti ini setelah itu siap dicetak nah ini terutama kalau teman-teman pengen basonya itu kenyal ya jadi harus lama gilingnya celupkan sendok ke dalam air hangat cuci tangan bersih ya lalu ambil adonan dan dibentuk seperti ini lalu sendok yang sudah kita celupkan tadi kita gunakan untuk mencidup bakso nya kita lakukan sampai selesai ini airnya cukup panas saja tidak perlu mendidih ya ini kita matikan dulu kompornya tidak perlu mendidih nah hasilnya seperti ini terlihat ya kenyal dari jauh sudah terlihat nah ini boleh dididihkan dulu selama 5 menit atau langsung diserok untuk didinginkan agar bisa di packing ya untuk disimpan nah ini tadi buah didikan ya selama 5 menit biar matangnya sampai ke dalam nah ini tinggal dimasukkan ke dalam wadah kalau sudah suhunya turun boleh ditutup lalu bisa disimpan di freezer sewaktu-waktu digunakan untuk bakso sop ataupun campuran menu-menu harian lainnya ini beneran kenyal menul-menul nah teman-teman bakso ayamnya enak ini jadinya 750 gram jadi 90 ya agak besar mungkin kalau agak kecil bisa 100 butir bakso demikian selamat mencoba